Halo semuanya kembali lagi di Game Beaver Indonesia Dan hari ini kita ada kedatangan satu tamu spesial Dan kita akan ngobrol bareng untuk bahas sebuah game Mau tau selengkapnya? Ikuti terus di Game Beaver Indonesia Jadi ini tamu spesial kita hari ini yang akan ngobrol bareng kita Dan bareng teman-teman semuanya Halo dan thank you waktunya hari ini udah meluangkan waktu untuk kita Ya boleh bantu perkenalkan diri ke teman-teman kita semua First of all gue mau thank you dulu ke Game Beaver ya Untuk undang-undang gue di segmen ini Jadi perkenalkan nama saya Elle Creative Director dari Film Nasional So Film Nasional itu adalah digital marketing khusus buat lokal film Karya-karya Indonesia Jadi memang salah satu misi kita dan visi kita Adalah untuk supaya gimana caranya orang Indonesia dan orang luar juga Bisa lebih interested di karya-karya dari anak diri Sebenernya banyak yang bagus gitu Jadi tujuan kita adalah mempromosikan itu Nontonlah film di bioskop Ya film lokal di bioskop Dan jadi salah satu cara dari kita adalah Dengan cara marketing melalui instagram Jadi kita mempromosikan material dari production houses Dari instagram kita Dan kita juga hold screening tiap bulan Jadi kita ngomong bareng Atau noise bar bareng Which is nostalgia bareng Dan dari situ juga kita Sekarang saat ini ada satu project baru Yang bertema mobile game Itu bernama macet ke bioskop Iya Jadi macet ke bioskop ini Simple banget game nya Itu basically adalah Arcade Runner Mirip dengan game kayak tamponan Atau Jetpack Joyride Jadi ya Jadi Tapi bertema Kultur Indonesia Jadi dari sisi juga Daratifnya itu Berelemen Trafik Jakarta Karena itu adalah sesuatu yang sangat ikonik Ya kan Dari Dari Indonesia ini Dari Jakarta ini Jadi Ceritanya sendiri Tentang Seseorang Yang mau menuju ke bioskop Bertemu dengan kekasihnya Tapi Dia terhadang oleh Kemacetan di jalan Jadi kita sebagai player Harus Berusaha untuk melewati itu Oke Jadi memang game yang udah dirancang khusus Dengan Indonesia atau Jakarta Dan kalau menurut pribadi Apa sih yang paling Suka dari game ini? Ya It's a good passion Soalnya memang dari sisi kita Dari gue sendiri Personal Kita selalu berusaha Untuk men-develop sesuatu Yang kita juga suka Kita ada passion Untuk memainkan Atau mau memakainya Jadi Kita put love and effort Terutama di sisi karakter Sisi lokasi Dan juga Mekanik Bukan hanya secara teknikal Tapi juga secara konsen Betul Dan karakter-karakternya sendiri Ada apa itu? Ya karakter-karakternya Of course Terutama kita Fiturin karakter-karakter yang Indonesia banget Kendaraan-kendaraan yang Indonesia banget Jadi mereka itu semua Berupa kendaraan Dan yang vehicle ya Jadi Salah satunya Salah satunya Yang mungkin Banyak dari kita suka Becar Motor bebek Yang pasti ada Pelensetannya sendiri ya Pelensetannya sendiri ya Pelensetannya sendiri Dalam game Nanti lihat sendiri Dalam game nya Dan mikrolet Bajai Macem-macem Dan kami juga Fiturin Karakter-karakter dari film Dalam film Indonesia Jadi beberapa ikan Film Indonesia Salah satunya Philosophy Copy Misalnya Jadi itu loh Salah satu production house Yang sedang bekerjasama Kolaborasi dengan kita Nah kita juga nanti Ini akan kolaborasi Banyak dengan youtuber-youtuber juga Kalau dilihat ya Kayaknya memang settingnya Kan Jakarta ya Kira-kira di game nya ada Landmark-landmark Khusus gak Yang muncul di dalam game nya sendiri Jadi dari Jakarta Of course yang paling ikonik Itu adalah Monas Monas itu ada dalam game nya Paling depan Fitur Kota Tua Jadi kita mau mencoba Sharing lah ya Ukuran Jakarta itu Seperti apa sih Dan yang pastinya juga Bukan cuma daerah-daerah yang Bagus Cuman juga daerah yang lebih Lebih kumuk Kota-kota Kita disini kan banyak banget Kaya Area-area yang lebih kaya Perluan Yang mungkin Orang gak terlalu identik Dengan Jakarta Tapi ada Jadi kira-kira show itu Dan terakhir kita juga Ada show kayak Senaya Jadi kira-kira meluluran AI Ada Ya daerah-daerah situ lah ya Yang lumayan ekonik Lebih high rise building Dan cara lu main Atau gameplay nya sendiri Itu seperti apa ya Ya jadi Dari gameplay Mechanically Memang simple Cuman mungkin ada beberapa Konsep ya mungkin Yang gue rasa Meskipun simple Cuman unik Untuk Jakarta Yaitu kayak misalnya Busway Di dalam game ini tuh Ada busway Jadi ini Jadi sebagai player Lo bisa aja masuk ke dalam busway Seperti yang relay juga Lo bisa masuk busway Tapi ujung-ujungnya Ya Lo bakal ditilang Gitu Oke Berarti pastikan di dalam game Ternyata masuk ke dalam busway Dalam game boleh Boleh Relay jangan Oh Terus boleh diceritain bikin gak? Awalnya gimana sih Bisa kepikiran buat bikin game ini? Hmm Awalnya Sebenernya memang Kebanyakan dari Project ini Itu memang Apa ya Sesuatu pengalaman sih Dari ide-ide nya Dasar pengalaman Dan kita juga tujuannya itu Supaya mungkin player Atau audience yang memainkan Atau melihat Bisa relate Ke hal-hal itu Karena memang di Jakarta Pasti udah gak asing banget Dengan yang Namanya macet ya Mau pasti kena Mau gimana Mau jalan pun juga pasti kena Jadi Ya dari sisi situ Misalnya tadi ya Kayak yang ditilang Itu memang Pengalaman gue sendiri Sering banget ditilang Kalau keselatan Either antara Dululah Pastri Inwan lah Atau yang Soal Ganjil Renak lah Atau Saran Jalur lah Atau Pak Minggu Blumet lah Begitu lah Jadi memang Itu pengalaman banget sih Oke Jadi memang Inspirasinya dari Rata-rata dari pengalaman Pribadi Iya Dan juga ada Ini Mungkin power up nya juga Ternyata gue cerita Jadi power up nya itu Ada satu yang Dapet pelat merah Dan pelat merah nya itu Basically lu bisa Dikawal Sebagai seolah-olah Lu jadi pejabat Jadi lu itu basically Dalam game itu game Fever Mode Jadi Fever Mode Ya invisibility Untuk ya 5 detik gitu lah ya Nah Cuman Dia itu juga berawal dari Ya sama sih Ya pejabat lewat pejalan gitu Terus kita ngeliat Kaya lah lah Kayaknya nampil Abis di mereka Oke Pokoknya Semuanya ada di Jakarta Jadi sebenernya gue tadi Udah sempet cobain game nya ya Sekilas ya Dan Hal yang paling menarik Gue suka Di game nya itu adalah Dari sisi music Dan dari art style nya Kira-kira Apa sih yang Menginspirasi Untuk memilih Art style dan music Well thank you banget Kita memang Put a love love banget Memang di semua sisi Cuman mungkin di Especially di art style Dan di musiknya juga Itu memang karena Dari sisi film nasional Kita itu semua pencipta Jadi Bisa pencipta seni ya Jadi Memang Gue sendiri juga personally Besarnya Dengan desain Sekolah desain Sekolah-sekolah Memang Udah di dunia media itu Dan dunia desain itu Udah gak asing banget Dan itu sesuatu hal Yang kita kasihan banget Jadi Memang secara inspiration Mungkin musik Itu kita memilih jazz Di dalam project ini Karena memang itu sesuatu hal Mungkin pengalaman juga Balik lagi ke tadi Sesuatu hal yang Suka gue dengerin Kalau lagi macet Karena memang Ya rock Dan yang lain-lain juga bisa Cuman maksudnya Kalau misalnya Lagi Lagi padat banget Kadang-kadang Dengerinnya seperti kebalik Menyampai Kalau gak sih Jadi Mungkin Feelingnya Mau kita capture Untuk jalan game ini juga Jadi pas aja memainkan Bisa merasakan padat Kota Jakarta Dan Twerkinessnya ya Kelucuannya Kota Jakarta juga Yang lebih traffic itu Dengan musik yang chill Oke Dari sisi artnya sendiri Itu Kenapa lagi pilih Sisi yang lebih Kalau boleh Sisi simple Ya itu Kita memilih Style yang lebih minimalis Ya memang Karena itu Mungkin dari sisi desain Memang kita suka banget Dengan Ya mungkin Dari sisi film juga Kita memang semua Film dan game-game Yang mungkin Lebih Berbau Apa Visual Daripada Dialog Daripada Kebanyakan dialog Dia pun Mempraktekan semua Secara visual Jadi mungkin game-game Seperti journey Misalnya Atau limbo Yang lebih Naratif Based Cuman Secara visual Mereka cukup kuas banget Jadi kita mencoba lah Mencoba Menjalan seperti itu Oke Jadi personal taste Dan dari pengalaman Dari pengalaman juga ya Kelima-kelima kita Cocoknya adalah Dengan Kak Uje Sentin dia Dan Haknya sendiri Adalah approach Dari game-game Yang membawa simplicity Ya di dalam Dan di game-nya sendiri Itu Ada ga sih Selipan-selipan Secret Atau easter egg-nya sendiri Dari team developer Kalo misalnya game Ga ada easter egg Ya Kayaknya ada yang kurang ya Pasti ya So Ya Pasti kita juga ada Cuman mungkin yang bisa gue bocorin Sekarang mungkin adalah Kalo bisa melewati semua level 3 level yang kita feature itu Dan sampai di Ujung-ujung Tontonlah Ada yang terakhirnya Jangan di skip Jadi itu nanti Ujung-ujungnya Bokal ada Ya bonus Oke Jadi Pastikan kalian main Sampai habis Dan nonton Kreditnya sampai akhir Lalu ada Trailer Film Marvel Waduh Bukan Post Post credit Tapi pastikan Dari player Harus main sampai habis Main sampai habis Find out Atau ada apa Nanti di akhir Dari scene itu Betul Oke thank you banget Sekali lagi Udah ruangan waktunya Buat ngomong-ngomongan kita Terima kasih juga Rob Ya dan Sekali lagi Kita ingatin terus Teman-teman semua Bisa coba game-nya Mancet ke Bioskop Untuk di download Dan follow Instagram Dari film nasional Dan Mancet ke Bioskop Itu dulu untuk episode kita hari ini Dan jangan lupa untuk like Halaman Facebook kami Di Gamefever ID Dan juga subscribe ke channel Youtube kami Di Gamefever ID Sampai jumpa di video kita yang berikutnya Dadah Dadah Terima kasih Bye 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 Bye